keadaan sehat, mengikuti kuliah tamu, sebuah kebiasaan yang diagendakan oleh Departemen. Kita siang ini akan bersama-sama mendengarkan paparan ilmu yang sudah pernah kita pelajari dulu, tapi agak lama tidak kita lanjutkan. Kuliah tamu hari ini itu bicara tentang hukum kata negara dan perkembangan ekonomi politik di Indonesia. Akan disajikan oleh Bapak Herlambang, beliau adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Alangga, kampus sebelah kita di depan. Untuk sebelum acara dimulai, izinkan saya sedikit menyampaikan tentang kurikulum PT beliau, meskipun tadi sudah disampaikan di sesi pagi, tapi saya lihat ada beberapa mahasiswa yang baru bergabung. Singkatnya, karena CP beliau panjang, kalau dibaca 20 halaman. Beliau adalah alumni terbaik Universitas Alangga, beliau kuliah tahun 1994, lulus tahun 1998. Itu dari sarjana hukum, memperbelah sarjana hukum. Berikutnya, beliau mendapatkan ilmu dari University of Mahido, Thailand. Beliau mengambil Human Rights and Social Development. Dan S3 beliau diambil dari Science of Law, itu dari Leiden University. Jadi, secara formal pendidikan beliau itu selalu yang terbaik, mulai dari S1, S2, dan S3. Tetapi pendidikan non-formalnya juga luar biasa. Banyak sekali, apa namanya, bantuan-bantuan hukum yang beliau berikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Nah, Academic Association-nya saya lihat lebih dari 10. Jadi, mulai dari mengunjungi semua negara-negara yang di Asia, menyeberang ke Australia, sampai menyeberang ke Norwegia. Tentunya di samping di Eropa, di mana beliau menuntut ilmu. Saya tidak bacakan satu persatu, tapi luar biasa. Nanti bisa di-search di University beliau, lebih dari 10 visiting sekolar yang telah beliau lakukan. Beliau juga membagikan ilmu tidak hanya di Universitas Aylangga, tapi hampir semua universitas terbaik di Indonesia, mulai dari Borneo Tarakan, sampai ke Lambung Mangkurat, sampai ke nyeberang ke Sumatera. Itu sudah pernah beliau berbagi ilmu menjadi dosen, bahkan pernah menjadi juga visiting lecture ke Melbourne dan Melbourne Uni, Sydney Uni, sampai ke Norwegia, Oslo. Nah, semua hal-hal yang sudah beliau lakukan dengan baik, itu akan memperkaya ibadah beliau. Dan hari ini kita sangat bersyukur akan mendengarkan paparan dari semua pengalaman-pengalaman beliau di bidang hukum ketanah negaraan dan kaitannya dengan ekonomi politik. Tanpa berpanjang kata, monggo Bapak waktunya dipersilahkan untuk menyampaikan paparan. Nanti sekiranya setelah-setelah paparan beliau peserta ingin menanyakan sesuatu, monggo ditulis di chat box dulu, setelah itu kita akan mendengarkan jawaban dari beliau. Hingga Bapak, boleh begitu ya? Monggo Bapak, dimulai sisi yang kedua ini. Makanmu. Baik, terima kasih. Bu Nima, kalau menjelaskan di awal seperti itu langsung berat. Sebenarnya tidak harus sepanjang itu. Tapi terima kasih telah diperkenalkan. Yang saya hormati, semua kolega yang hadir di sini, Pak Deni, Mas Rumahnya, Budwi yang saya kenal ini mulai tadi pagi, dan tentu Ibu Nima G yang sudah mengajak saya untuk mengajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sesi ini memang pada saat memikirkan apa yang pas untuk disampaikan, saya mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk memotret hukum tata negara. Tadi pagi sempat sedikit banyak menyinggung kajian-kajian itu dan bagaimana dalam realitasnya. Nah, mungkin ini akan saya dekatkan dengan kajian-kajian ekonomi politik. Karena di dalam perkembangan pemikiran hukum itu ada namanya cabang keilmuan yang men-study secara interdisipliner, namanya PEL, Political Economy of Law. Nah, sayangnya tradisi pemikiran PEL itu tidak cukup banyak diajarkan di dalam kajian-kajian atau pendidikan hukum, karena mungkin tidak cukup disebut hukum, karena harus meminta para penstudinya untuk sedikit banyak menyentuh ke isu ekonomi maupun politik. Itu mungkin tantangan tersendiri. Namun kalau di sini ada mahasiswa S2, apalagi S3, tentunya menjadi tak terhindarkan ketika mahasiswa ekonomi juga akan sedikit banyak bicara hukum. Begitu juga pen-study di politik akan bicara ekonomi atau hukum. Begitu juga orang hukum. Tadi pagi saya bilang ada juga ilmu statistik bahkan kalau dalam belajar hukum. Ilmu hukum berjumpa dengan ilmu kedokteran namanya kedokteran kehakiman. Ilmu hukum berjumpa dengan psikologi namanya psikologi hukum. Kira-kira gitu lah. Jadi sebenarnya nggak ada ilmu yang tunggal yang kemudian dia bisa menjawab segala persoalan. Nah, hari ini saya meminjam salah satu pendekatan yang banyak ditulis oleh tradisi sekolah di Warwick University yang memang mengembangkan ekonomi politik dalam hukum. atau PEL ya. Dan kajian ini juga banyak ditulis oleh banyak ilmuwan hukum sendiri, hukum tata negara, seperti Yasgai yang sekarang pindah di Profesor Yasgai dari India ke Warwick dan pindah ke Hongkong. Studi ekonomi politik menjadi relevan karena di hadapan saya lebih banyak komunitas dari pembelajar atau penstudi ekonomi. Tentu nanti kita bisa saling tukar pikiran berkaitan dengan apa yang hendak saya sampaikan dengan objek hukum tata negara. Nah, yang kedua, yang juga perlu dikomunikasikan, sekalipun ini mengambil objek hukum tata negara, tentu ada sisi-sisi hukum yang perlu dijelaskan ketika ngomong soal ketata negaraan, sebagaimana tadi pagi, konteks kelembagaan negara, kewenangan, struktur, perkembangan dari perubahan-perubahan, dan bagaimana cara membaca perubahan-perubahan itu. Misalnya pasal sosialisme ekonomi, di pasal 33 undang-undang dasar, ternyata behind the screen atau dalam proses perdebatan itu terjadi silang pendapat di antara ekonomi. Itu menarik. Bahkan kalau kita simak dalam studi hukum ketenaga kerjaan misalnya, yang sangat dekat dengan isu ekonomi karena melibatkan elemen pengusaha atau industri atau iklim investasi yang baik ataupun juga buruk dan pemerintah sebagai pengawas itu pun juga tidak luput dari bekerjanya hukum yang sangat kuat dipengaruhi oleh relasi kuasa ekonomi politik. Itu sebabnya beberapa studi kasus yang tidak saya sampaikan nanti mungkin akan menjadi pemantik yang bisa memberikan perspektif lebih kritikal terhadap persoalan hukum. Slide sudah saya bagi, begitu juga paper pendek, yang paper itu sebenarnya saya siapkan juga ringkas jadi masih, kalau dibilang standar akademik masih belum sepenuhnya karena mengalir begitu saja dengan kutipan-kutipan yang saya simpan sebelumnya. Judulnya ada kata-kata dinamika karena saya tidak bilang bahwa perkembangan itu tidak landai-landai saja. karena selalu ada dinamika di dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Dalam ekonomi politik, misalnya bicara soal kebijakan finansial, kenapa sih Pak Didik Cerafini itu sampai bilang kita menyimpan utang sampai berapa triliun itu? besar sekali ya utangnya. Nah itu kira-kira punya dampak enggak? Kabarnya hari ini Indonesia akan bisa kolaps itu karena utangnya yang sangat besar, artinya enggak punya cukup dana. Nah di sisi lain, kita tahu bahwa kebijakan penanganan pandemi itu juga kalau dari sistem hukum sebenarnya sudah ada itu otoritas-otoritas yang diberi wawenang atau mandat, tapi kenyataannya memang ekonom yang terdepan. Ekonom yang memimpin penanganan pandemi selain militer. Itu kalau kita baca dalam perkembangan hukum tata negara, sebenarnya hukum tata negara menjadi kurang berfungsi kalau kita lihat dinamikanya. Karena faktanya memperlihatkan relasi kuasa menentukan kebijakan-kebijakan atau relasi kuasa menentukan posisi-posisi. Nah karena ini topik yang demikian luas, maka saya coba membatasi pada berapa isu yang tentu nanti bisa berkembang. Yang pertama, saya memandu dengan pertanyaan bagaimana perkembangan ketata negaraan dalam konteks kemunduran demokrasi. Nah pertanyaan ini dengan sadar saya menggunakan istilah kemunduran demokrasi karena satu, istilah ini bukan istilah yang lagi asing di dalam perdebatan kaum skolors yang studi Indonesia. Karena paling tidak sudah ada 13 akademik artikel yang menyatakan Indonesia bisa dalam posisi kemunduran demokrasi. Misalnya catatan dari banyak skolors, Indonesianis, ekonom, orang sosial, orang politik, hukum, itu bicara itu. Nanti ada penjelasannya sekilas. Di sisi lain juga penstudi LP3ES melalui forum 100 ilmuwan itu juga kritik keras terhadap situasi kemunduran itu. Jadi kalau misalnya nanti, wah ini sudah menjudge dulu nih Indonesia mundur. Sebenarnya bukan menjudge, tapi basisnya juga sudah ada. Ya tentu ada yang tidak sependapat dengan perspektif Indonesia dalam konteks kemunduran demokrasi. Karena yang menjelaskan bahwa demokrasi masih eksis atau mengatakan bahwa demokrasi dalam kondisi baik-baik saja mungkin tolak ukurnya itu mungkin berbeda. Kan kita bisa berbeda. Kalau tolak ukurnya saja beda. Jadi mengapa kemunduran demokrasi digunakan? Karena ada tolak ukur yang juga digunakan mungkin secara berbeda dengan para pendukung yang mengatakan Indonesia tidak sudah mundur, tapi maju. Pertanyaan kedua, sejauh mana konstitusi sebagai sumber hukum tata negara tadi menjadi landasan bernegara yang membentengi kepentingan warga negara? Nah dalam soal ini saya ingin menyinggung isu-isu hak asasi manusia yang mungkin saya akan dekatkan dengan kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan ekonomi supaya lebih konek. Yang ketiga, perubahan mendasar apakah yang perlu dipertimbangkan dalam memperkuat konstitusionalitas negara hukum demokratis? Ini pertanyaan luas, tapi maksudnya adalah membuka ruang dialog atau diskusi. Mungkin ada perspektif yang bisa diartikulasikan oleh kolega di Fakultas Ekonomi kaitannya dengan perubahan mendasar apa yang semestinya harus ada. Nah, mari kita simak situasi demokrasi sebagai satu lintasan yang saya sebut dinamika itu. Catatan terhadap Indonesia itu sudah ada yang mempersoalkan, terutama ketika memperbincangkan demokrasi di awal-awal reformasi. Waktu itu mengistilahkan illiberal democracy ditulis oleh Fedy Erhadis di tahun 2004, kemudian ditulis juga oleh Nico Spult-Northold dari KITLV Belanda juga 2004. Kemudian berlanjut sampai 10 tahun kemudian, studi dari David Forsyth maupun Chris Wilson 2015 dengan istilah-istilah yang disebutkan sebagai illiberal democracy. Apa itu illiberal democracy? Illiberal democracy itu sebenarnya penting. ketika kita bicara tata negara itu esensinya adalah bagaimana menghidupkan ruang demokrasi di dalam sebuah negara. Ruang demokrasi yang memberi bukan hanya proteksi terhadap warga negara, tetapi juga memberi perlindungan dan kesejahteraan. Jadi demokrasi bukan sekedar soal pesta, demokrasi, lima tahunan, pemilu, itu bukan. Demokrasi itu maknanya juga sosial ekonomi. yang artinya itu kesejahteraan. Apa artinya pemilu judil kalau di kampung tetap saja sulit makan. Apa artinya pemilu langsung bisa langsung milih presiden tapi busung lapar masih di mana-mana di Indonesia Timur. Jadi kira-kira demokrasi itu harus bisa dimaknai seperti itu. Kenapa ada kata illiberal? Sebenarnya proses demokrasinya tumbuh. tumbuh, berkembang, bahkan diatur, ditempatkan dalam sebuah sistem yang lebih ajak melalui konstitusi, peraturan undang-undangan. Tetapi pemanfaatan atau pendaya gunaan instrumen demokrasi itu itu mengalami proses pelumpuhan atau mengalami proses apa yang diistilahkan oleh teman-teman politi demos atau oleh Tonquis itu disebut sebagai hijacking demokrasi atau membajak demokrasi. Itu termasuk bagaimana kontrol atas sumber daya alam yang semakin tidak bisa dikendalikan karena masifnya perizinan-perizinan akibat dari proses politik yang memiliki legitimasi setelah memenangkan kontestasi elektoral. Jadi mereka menanggup keuntungan dari situ. Itu artinya mereka tidak seperti rezim yang apa yang semaunya dalam merebut kursi kekuasaan tapi mereka mengikuti prosedur-prosedur demokrasi pemilu mendirikan partai memanfaatkan pengisian jabatan di kekuasaan tetapi ketika mereka masuk dalam sistem itu maka sistem itu berubah wujud menjadi sistem kekuasaan yang sangat kuat interesnya terutama motivasi untuk menanggup keuntungan secara ekonomi makanya ada istilah sistem kekuasaan oligarki misalnya karena dia punya jaringan kekuasaan kekuasaan tambang yang tidak akan pernah terbendung di berbagai wilayah di Indonesia bahkan setelah nambang ditinggal begitu saja sehingga yang mati ratusan anak-anak karena terjerembab di lubang tambang atau juga praktek land clearing atau burning membakar hutan untuk membuka atau ekspansi perkebunan kelapa sawit secara ekonomi ini seolah-olah menguntungkan tapi secara ekologi kalau dihitung devaluasi ekonomi istilahnya oleh misalnya kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama Profesor Bambang Hiru Sarjo dari IPB atau Dr. Basuki Wasis teman sekoleganya mereka membuat valuasi ekonomi itu kaitannya dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penjarahan sumber daya alam atau pengalih fungsian yang kemudian dampaknya tidak hanya sosial persoalan sosial kemanusiaan tapi juga persoalan ekologis itu kalau dikalkulasi ekonomi ternyata jatuhnya lebih besar kerugian negara daripada investasi perkebunan kelapa sawit atau investasi terkait dengan perusahaan tambang apalagi tambangnya batubara apalagi tambang batubaranya yang punya dampak lingkungan karena kepentingan untuk membuat efisien orang ekonomi yang efisien maka fabanya fly as and bottom as itu dilangkan kebijakan regulasinya wah ini memang regulasi legislasi itu motif kepentingan ekonominya kuat sehingga dilangkan supaya kewajiban untuk memulihkan lingkungan setelah tambang itu tidak ada kewajiban untuk memulihkan polusi udara tidak dilakukan kewajiban untuk memulihkan gunung yang setelah diledakkan karena tambang semen juga tidak dilakukan jadi praktis kebijakan itu lahir karena prasarat politiknya illiberal demokrasi atau memanfaatkan demokrasi itu juga semakin sistematik atau kuat nah ada istilah lain yang diperkenalkan oleh Yuki Fukuoka dia menyebutnya sebagai oligarchical demokrasi tapi ini istilah yang menurut emad saya menarik untuk digunakan karena dia langsung memotret ya ini namanya demokrasi kaum oligarki gitu pertanyaannya Indonesia ini apakah demokrasinya kaum oligarki pestanya pesta oligarki pesta pemilunya maksudnya nah ini menarik lepas dari istilah yang beragam tapi kurang lebih sama begitu juga istilah the deep state betapa konstitusi nah ini saya masuk ke area tata negara lagi kejatuhan konstitusi dan kebangkitan pemerintahan bayangan kira-kira kalau mau saya sederhanakan begini apa yang ditulis Mike Lovren itu kita itu punya konstitusi enggak sih ada tertulis sistem hukum tata negara yang indah-indah seperti presentasi tadi pagi yang saya cerita perkembangan dampak kelihatannya positif tapi ketika kita melihat real politik real kebijakan sebenarnya kita punya konstitusi atau enggak katanya konstitusi yang Marcel Finn bilangnya kanalisasi fungsinya untuk menyelesaikan masalah tapi kok tidak kunjung menyelesaikan masalah yang terjadi justru menambah masalah belakangan kita juga menagih janji kepada kepala pemerintahan atau presiden tolong tegas terhadap kebijakan yang merugikan lingkungan atau tegas terhadap persoalan-persoalan yang melanggar hak-hak masyarakat tegas terkait dengan konflik internal KPK karena KPK itu sejak revisi undang-undangnya 2019 dia itu berada di bawah kekuasaan presiden bukan lagi independen kalau dulu enggak boleh intervensi kalau sekarang itu kewajibannya presiden kenapa undang-undangnya bunyinya begitu sudah di bawah presiden tapi presiden tidak kunjung memberi respon ini juga pertanyaan jangan-jangan apa betul ini kita masih punya presiden itu pertanyaan ini insya Allah kalau ngomong ini enggak kena pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE karena saya menyebut presiden terus kalau menurut undang-undang itu kalau menyebut jabatan tidak kena undang-undang ITE kalau menyebut nama baru kena politikal jadi ada penyebutan the deep state itu situasi politik dalam sebuah negara ketika dalam organ internal seperti tentara atau otoritas publik agen-agen intelijen polisi atau polisi rahasia agen administratif birokrasi politik pemerintahan itu tidak lagi merespon terhadap kepemimpinan politik sipil jangan-jangan kita sudah masuk the deep state itu catatan awalnya untuk melihat bahwa situasi demokrasi itu begitu tapi ada yang firm berapa artikel menulisnya situasi illiberal demokrasi atau oligarchical demokrasi nah yang saya sebut tadi seperti ini karena sudah ada yang mengatakan kembalinya otoritarianisme ada yang mengatakan kemunduran demokrasi Fedy Hadis di tahun 2017 atau saya sendiri sudah menulis di 2018 waktu itu the collapse of negara hukum waktu itu kuliah tamu di fakultas ilmu sosial dan politik di Leiden itu saya presentasikan ya begitu selesai presentasi itu langsung apa saya bisa merasakan bully ya karena 2018 kan menjelang pilpres jadi dikira saya ini mengkritik Jokowi pro Prabowo gitu padahal apa yang saya pikirkan tidak mengarah ke soal itu tapi saya mengingatkan saya khawatir kira-kira bunyi papernya bunyi presentasinya saya khawatir nanti Indonesia itu akan menguat situasi otoriternya Indonesia itu akan tidak lagi negara hukum tapi lebih kuat negara kekuasaan tapi yang manfaatkan hukum itu pesan papernya waktu itu kuliah tamunya nah 2018 yang waktu itu tidak populer tapi artikel ini menjadi semakin banyak dibaca dan dikutip kemudian ada istilah authoritarian turn yang ditulis oleh Thomas Power dari ENU yang bagus sekali menuliskan bahwa zaman Jokowi ini sudah mengarah keautoritarian itu juga ditulis tahun 2018 F.A. Spinal dan F.Burten menulis regresi demokrasi itu juga memperlihatkan situasi itu dan masih banyak lagi bahkan ada tulisan Prasetyo Muridi Jean-Luc Mauler dari University of Geneva itu menulis arahnya sudah diktaktorship berat berat kalau sudah sudah ngomong diktaktorship apa betul diktaktorship betul atau enggak silahkan dibaca artikelnya saja boleh setuju boleh tidak kalau sebagai saintis atau scholar kita tertantang saya baca dan saya kutip saya sendiri menulis 2021 Autocratic Legalism belajar dari pengalaman bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan secara serampangan atau ugal-ugalan tidak lagi peduli sehingga legalisme otokratis itu memperlihatkan organ-organ ketatanegeraan itu semakin mengabdikan pada kuasa ekonomi politik dominan itu yang ingin saya bilang di dalam artikel itu nah di lapangan saya ingin memotret sisi lain di depan istana itu ada Ibu Sumarsing bersama teman-teman aksi kamisan yang menagih janji konstitusi untuk penyelesaian kasusnya orang terbunuh pasti ada orang yang membunuh orang yang menembaki pasti harus ada yang mempertanggungjawabkan kenapa orang harus ditembak termasuk anaknya Ibu Sumarsing nah alih-alih penyelesaian yang terjadi beberapa kali saya mencatat bahkan saya hadir di persidangan-persidangan mereka memberikan keterangan ahli di mahkamah konstitusi ataupun di pengadilan tata usaha negara bahwa produksi kebohongan ke publik itu terjadi dan tidak lagi malu-malu gitu ya ditampilkan oleh mereka yang memegang otoritas nah Ibu Sumarsing itu selalu mengharap saya ini harus mengadu kemana lagi kalau memang mengadu ke lembaga-lembaga ketatanegaraan itu tidak lagi bisa ya berarti Ibu Sumarsing akan mengadu kepada siapapun paling tidak di depan istana itu sebagai simbol untuk mengingatkan generasi agar jangan mengulang waduh luar biasa gagasan itu kan seperti ibu-ibu yang menakih janji di Chile di Bundaran Plaza de Mayo ibu-ibu setiap minggunya mengelilingi Plaza de Mayo untuk menakih janji ketika organ ketatanegaranya tidak berfungsi menyelesaikan entah itu eksekutifnya tidak mendengar legislatifnya juga tidak mau menyuarakan pengawasan peradilannya juga tidak kunjung memberi jawaban atas proses investigasi atau penyelidikan yang mengarah pada Projusitia ini saya ambil sudut pandangnya untuk mengatakan bahwa ada yang buntu dalam proses ketatanegaraan terlebih ketika janji itu tidak kunjung dipenuhi kekerasan itu kok terus-menerus terjadi di berbagai wilayah di berbagai tempat bisa disaksikan kekerasan itu yang dulu saja tidak selesai ditambah dengan perkembangan perkembangan yang konstan terjadi sampai 2020 2021 ini satu sudut pandang yang ingin saya katakan bahwa tadi pagi sesi itu mengatakan kalau mau belajar hukum tata negara itu sebenarnya belajar tentang bagaimana struktur fungsional pelembaga negara itu supaya tidak abusive dalam penyelenggaran kekuasaan sementara di sisi lain yang penting juga dalam konstitusi adalah menjamin hak asasi manusia bagaimana kita bisa memastikan jaminan hak asasi manusia sementara kasus yang dulu tidak diselesaikan kasus yang sekarang terjadi mengulang jadi inilah yang disebut impunitas impunitas itu adalah mereka yang melakukan kejahatan kejahatan di dalam kehidupan keseharian karena otoritasnya karena persenjataan karena relasi kuasa dan seterusnya tapi tidak pernah bisa dimintai pertanggung jawaban itu namanya impunitas beda dengan imunitas kalau imunitas itu kekebalan diplomatik atau imunitas anggota DPR untuk tidak bisa dipidana atau dibugat karena pernyatanya di depan parlemen itu imunitas tapi kalau impunitas itu impunity itu kaitannya dengan mereka yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban tapi tidak bisa nah itu problem dasar belum lagi saya enggak bisa bayangkan ya banyak sekali produk hukum yang diupayakan dalam sistem negara hukum itu yang maju misalnya putusan mahkamah konstitusi itu sudah bagus sekali menghapus pasal-pasal tentang menebar kebencian itu dihapus mengkritik presiden boleh menurut mahkamah konstitusi bukan menurut Erlambang menurut mahkamah konstitusi itu boleh tapi enggak boleh menurut Polri ini kan jomplang banget kalau kita belajar struktur hirarki peraturan undang-undangan atau sumber kewenangan yang dimiliki padahal levelnya mahkamah konstitusi itu adalah level menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar tapi bisa mental di surat telegram pertanyaannya surat telegram ini apa produk hukum apa dia kok bisa menegasikan ketentuan yang jauh lebih atas sehingga tidak mengejutkan ada praktek-praktek yang sebenarnya itu bisa kita katakan pelanggaran hukum bahkan kecenderungannya kalau punya dampak tertentu bisa pelanggaran hak asasi manusia nah saya bilang kekerasan-kekerasan ini justru ditutupi bahkan ada kontra narasi yang secara kewenangan tidak boleh kontra narasi itu dilakukan penegak hukum dan saya baru tahu nih pelitian dengan SKM berapa pekan lalu saya menemukan bahwa kontra narasi itu juga dilakukan oleh institusi DNI baru tahu jadi ini memang pelitian itu apa the beauty of research itu ketika kita menemukan sesuatu yang sangat penting mendasar dan itu kita bisa artikulasikan dalam apa namanya kajian atau publikasi nah saya menemukan ada yang eksesif nih contoh penanganan pandemi covid ini dimana-mana peran intelijen misalnya badan intelijen negara dimana-mana dia fungsinya menggali informasi sekuat mungkin dan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan terutama mereka yang ada di jajaran eksekutif untuk mengambil kebijakan supaya presisi ya memasuk informasi dengan sangat rahasia gitu yang sangat terkontrol dalam dalam penanganan pandemi menarik memang rupanya bin juga bekerja sampai belakangan ini murus vaksin mungkin saya kurang paham bagaimana menjelaskan karena tempoh hari ada diskusi tata negara juga bagaimana menjelaskan institusi intelijen negara murusi vaksin dan vaksinnya door to door Jokowi datang ke Madiun dan mengatakan keberhasilan vaksin itu bagus diapresiasi dan seterusnya tapi secara ketatanegaraan sebenarnya enggak tepat enggak ada fungsi itu harusnya yang utama di bawah kementerian kesehatan kalau kementerian kesehatan tidak memungkinkan maka meminta tenaga bantuan dari pihak-pihak terkait terutama mereka yang punya fungsi atau peran untuk penanganan pandemi seharusnya begitu jadi bukan sadar betul bahwa polisi ataupun TNI itu di berapa negara juga dilibatkan bukan intelijen dalam penanganan vaksin pandemi juga terbatas dan itu trennya menurun artinya tren menurun itu penanganan pandemi kalau sudah semakin mengecil angkanya maka keterlibatan atau deployment itu semakin nurun tapi tidak di Indonesia di Indonesia itu semakin meningkat keterlibatannya saya mau bilang kompleks lah kalau dalam konteks Indonesia dan sampai hari ini tidak ada indikasi untuk mengubah situasi itu dan saya khawatir imajinasi reformasi di awal 98 itu ya akan balik ke seperti yang dikatakan oleh Thomas Power the turn to authoritarianism nah mengarah pada kekuasaan otoriter nih apa betul saya berulang kali di forum bahkan di 2018 saya sudah membuat artikel yang tadi saya bilang itu kembalinya otoritarianisme basis yang tidak saya sampaikan bagaimana memaknai situasi ini karena ini dampaknya besar terutama ketika bicara soal kebijakan ekonomi kebijakan politik kalau sudah otoriter pasti warnanya beda berbisnisnya pasti lain pasti punya dampak Anda bisa bayangkan apakah Anda bisa atau apakah Anda merasa nyaman berinvestasi ke Myanmar misalnya dalam konteks itu kan tidak mungkin kalau investasi negara yang tidak junta militer mungkin lebih baik kalau sudah junta militer tentu sulit itu Myanmar bagaimana dengan Indonesia tentu ada pendapat Indonesia tidak mengarah ke otoriter Indonesia tetap demokratis mari kita simak atau kita periksa beberapa indikator dan indikator ini juga rupanya menjadi perlu sebagai bahan untuk mendiskusikannya di siang ini praktek-praktek otoriter yang sebenarnya tidak dimungkinkan jalannya bagi ketata negara Indonesia kenapa? karena kita sudah punya sistem sangat bagus sistem kekuasaan yang ditata balance of power itu juga sudah disiapkan saling mengontrol seharusnya tidak terjadi tetapi menurut buku ini itu ada upaya atau praktek yang menyabutase akuntabilitas atau sabotage accountability kepada orang-orang yang dikuasai aktor politik atau perwakilannya dengan cara melumpuhkan akses informasi dan melumpuhkan suara atau ekspresi termasuk bebasan ekspresi praktek-praktek otoriter memungkinkan dominasi mereka merlukan pemutusan aturan substantif dan prosedural jadi ini yang disebut substantif and prosedural rule breaking mengganggu preferensi atau pilihan-pilihan dan menghambat kebajikan warga negara dari mereka yang akuntable sekaligus mengontrol arus informasi yang ketat nah mari kita simak pagi kemarin haris azar dan fatia satu ketua kontras satu ketua lokataru dilaporkan luhut binsar karena kritik mereka terhadap usaha tambang yang ada di Papua kemarin juga dokter ramsiah ahmad dosen di uwin Alauddin Makassar juga dilanjutkan kasusnya pemidanaannya karena kritik dia ICW juga berlangsung prosesnya dilaporkan pemidanaan karena kritik terhadap informekin Muldoko jadi saya mau bilang saya agak khawatir semakin khawatir malah apakah ini penanda praktik otoriter dengan cara melombohkan suara atau kegugasan ekspresi kalau zaman otoriter Suharto yang disebut membungkang itu adalah dengan cara mencabut izinnya tidak pakai peradilan bahkan menahan orangnya bahkan lebih ekstrim lagi menembaki orangnya Petrus menembakan misterius atau membuang orang-orangnya kalau kita tarik ke mendekati 65 otoriter hari ini yang saya sebut neo dalam kurung itu tidak lagi model seperti itu modelnya dia lebih memanfaatkan hukum jadi memanfaatkan instrumen demokrasi yakni melaporkan ke kepolisian di proses ke pengadilan yakni dengan dibuatkan aturan kebijakan supaya bisnisnya makin lancar yakni di keluarkan perizinannya untuk bisa mengeksploitasi sumber daya alam kira-kira gitu banyak yakni yakni yang berikutnya kalau di Jawa Timur mungkin pernah dengar kasus Marsinah buruh yang dibunuh disiksa dulu terus dibunuh ketemu di wilangan sana dalam kondisi yang sangat miris dengan penyiksaan yang luar biasa kasus Marsinah 93-94 peristiwa itu menjadi monumental dan Erlangga membela posisi pengusaha yang sebenarnya tidak terlibat dalam proses itu proses kekerasan tidak malah mereka juga jadi korban sehingga posisi LBH kampus waktu itu membantu nah kenapa kok saya tiba-tiba langsung masuk ke kasus itu dengan konteks hari ini ketika memperbincangkan organ kekuasaan ini hari ini cara membungkam atau cara membunuh atau cara melemahkan buruh atau suara kritis buruh tidak lagi dengan mencule menyiksa membuangnya dan membuat teror untuk takut supaya buruh tidak lagi mengangkat suaranya keras-keras memperjuangkan hak-hak sosial ekonominya hari ini cukup dibuatkan aturannya dibuatkan aturannya itu maksudnya aturannya yang dibuat lebih ramah terhadap kepentingan satu pasar dua kuasa oligarki atau mereka pebisnis-bisnis jadi menjadi penting untuk membaca bahwa cara kerja otoritarian itu sudah bergeser kalau mengatakan seperti politisi yang cukup lantang banyak muncul di televisi bilang bahwa enggak lah kita enggak seperti otoriter seperti zaman dulu emang enggak jawabannya emang enggak hari ini itu ini yang saya istilahkan dalam skripsi saya dulu nulis skripsi tapi enggak terlalu populer dulu enggak terlalu populer judul skripsi saya itu sebenarnya penangguhan kebijakan upah buruh penangguhan kebijakan upah buruh apa makna penangguhan kebijakan upah buruh jadi cara merepresi buruh itu cukup dibuat aturannya itu skripsi saya tahun 98 judulnya judul penangguhan kebijakan upah buruh itu esensinya adalah ada loh sistem apa ekonomi yang mempengaruhi hukum dalam bentuk melayani kepentingan economic interest yakni dengan cara tidak perlu membayar upah sebagaimana minimum yang seharusnya nah itu yang disebut kalau sudut pandang saya ini sebenarnya melanggar hak asasi manusia tapi tidak melanggar hukum ada ternyata melanggar hak tidak melanggar hukum namanya legalized violation of human rights kira-kira gitu lama-lama yang seperti itu beranak-pinak legalized violation of human rights tapi lama-lama juga ada legalized corruption yang korupsi tapi bukan korupsi karena itu legal gitu ya itu juga terjadi nah istilah ini dengan basis yang saya sebutkan itu nah bergeser sedikit sebelum masuk lebih ke case tadinya yakni apa yang ditulis oleh Haley dan Goh Goh itu menyebut neo-autoritarianisme apa itu pertama ekonomi adalah kapitalis yang diliberalisasi atau meliberalisasikan dua negara memiliki kepemilikan luas atas alat-alat produksi dan terus berpartisipasi dalam ekonomi kapitalis melalui perusahaan-perusahaan yang orientasi laba yang terdesentralisasi tiga institusi masyarakat sipil dan ranah publik diatur secara ketat atau dikontrol oleh negara empat elit politiknya mempertahankan jaringan ahli teknokratis pengusaha publik dan kapitalis lokal lima elit politik atau elit penguasa mempertahankan hegemoni dengan mobilisasi persetujuan untuk ideologi yang memiliki perbedaan peradaban dan pembedaan yang berakar pada identitas kelompoknya dalam definisi yang lain Haley mengatakan autokratik yang mencerahkan dengan kepemimpinan yang kuat mengadopsi cara-cara yang sebenarnya enggak demokratis dalam rangka mengembangkan ekonominya itu kata Haley untuk mengatakan apa itu neo-autoritarianism jadi mari kita komparasi ya kasus Marsina dengan kasus sekarang ya tentu beda otoritarianismenya gitu nah lalu ini tadi yang di awal tadi ada intermezzo dari Mas Rumaya saya ditanya apa nih yang urgensi nah sebenarnya ketika bicara soal urgensi dalam perubahan itu mari kita periksa dalam ketatanegaraan itu salah satu yang sangat menentukan adalah pemilu dan parpol pemilu ini bisa menjadi sumber kuasa otoritarianisme modern kalau satu politiknya itu sudah cartelize political system yang kedua korupsinya itu sistemik dalam organ politik lembaga negara dan partai baru kita bisa mengatakan pemilu itu akan jatuh pada sumber kuasa otoritarianisme modern jadi pemilu itu bisa jadi menebalkan praktek koalisi politik pragmatis atau karakter politik keroyokan ini istilah yang saya buat sendiri daripada yang ideologis sebagaimana ditulis oleh Muhammad Nurus Mahasim sebagai koalisi kartel atau ambardi jadi kalau ngomong kartel itu kan biasanya di ekonomi ya tapi kali ini di politik bahkan menggunakan instrumentasi hukum jadi kartel kartel politik nah karena kartel politik maka bagaimana tuh kalau dalam sistem hukum kan seolah-olah kesannya dengan electoral threshold 20% itu akan memperkuat sistem presidensial tapi saya sebaliknya membaca ini tidak berarti otomatis memperkuat sistem presidensial tapi justru membuat koalisi mayoritas yang sangat terkonsolidasi dimana dia paling mungkin untuk mengakomodasi kepentingan kartel itu sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir dalam situasi itu adalah kartel friendly policies jadi kebijakan-kebijakan yang ramah kartel nanti coba dikontekstualisasi dengan studi ekonominya apakah argumen ini lebih dekat atau tidak dengan soal hukum dan politiknya dalam sistem tata negara maka kita harus uji kalau kita sudah seperti itu maka kita harus cek tidak boleh justifikasinya tidak pas ada teori-teori yang bisa dipinjam misalnya Adrian Bettner Profesor Law and Society yang khusus menaruh perhatian ke Indonesia dia membuat elemen-elemen ini elemen prosedural elemen substantif dan elemen mekanisme kontrol dan dari elemen-elemen ini ada tentu diuji kekuasaan eksekutif legislatif dan judicial disitu misalnya soal rule of law bekerja atau enggak tindakannya harus mengacu pada aturan atau tidak dan seterusnya begitu juga lembaga peradilan apakah melayani persoalan-persoalan yang sifatnya memang dia independen dan punya integritas atau tidak nah mari kita simak untuk mengakhiri ada studi kasusnya soal KPK saya saya sengaja menampilkan KPK karena hari-hari ini lagi rame Anda tahu bahwa kos itu menjadi tinggi dalam bisnis itu karena korupsi pertanyaannya kalau memang korupsi itu membuat biaya usaha biaya bisnis itu menjadi tinggi kenapa tidak dalam posisi sama-sama kita mengkritisi pelemahan KPK padahal jelas pada saat draft revisi undang-undang KPK ini dijalankan dan publik meluas protesnya tapi justru dengan bahasa kepubliknya memperkuat KPK faktanya melemahkan dan itu memang dari awal diduga pasti melemahkan karena independensi KPK itu dipindah dari lembaga independen ke lembaga di bawah capeng kekuasaan ekskutif pegawai-pegawai yang independen harus jadi ISN PNS makanya untuk pindah jadi ISN perlu tes TWK tes TWK pertanyaannya pernah pacaran enggak kayak Tata Korea yang enggak mau itu malah enggak lolos sebenarnya ini by design by design yang terlampau sederhana orang Indonesia itu diperlakukan orang semua rasanya kita menyaksikan TWK yang tidak terbuka bahkan ketika kepepet itu tanggung jawab BPK kata pimpinan BKN katanya pimpinan KPK BKN ditanya itu tanggung jawab TNI katanya karena dipepet jadi baru tahu saya ternyata bisa ya kayak email aja di forward di forward yang tanggung jawab adalah yang disebutkan dan ternyata itu maladministrasi menurut Ombudsman dan melanggar HAM menurut Komnasan nah pertanyaannya adalah ketika undang-undangnya sudah menentukan di bawah eksekutif mengapa Jokowi tidak mengambil langkah nah ini pertanyaan besar yang sampai hari ini saya merasakan bahwa bahwa apa yang saya dulu sempat argumenkan the collapse of negara hukum kini sudah mendekati fase itu jadi alih-alih bicara ketatanegaran ideal seperti kuliah tadi pagi saya tidak bermaksud untuk meruntuhkan kuliah yang ideal tadi tapi mengingatkan bahwa ada situasi yang jauh lebih buruk kalau ini tidak dicegah dan salah satu contohnya adalah cabang kekuasaan eksekutif yang tidak bekerja dalam konteks ini nah cabang kekuasaan legislatif tidak beda jauh salah satu wawanan DPR adalah penganggaran pembentukan legislasi dan pengawasan nah dalam pembentukan legislasi ternyata publikan diberitahu bahwa kita ini sedang lagi overload legislasinya atau istilahnya obesitas tadi legislasi sehingga perlu dijadikan yang ramping yang mudah dijadikan satu sehingga orang bisa baca dengan gampang saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengkaji Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pertanyaan yang paling awal adalah mudah atau sulit baca Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau bagi orang hukum sulitnya luar biasa mungkin orang ekonomi lebih paham saya kurang tahu ya tapi bagi orang hukum itu sulitnya luar biasa kenapa disini di ruangan HRLS ini saya kebetulan di Fakultas Hukum sekarang itu kita menyelenggarakan seri diskusi legislasi kaitannya Omnibus Law dari seri diskusi ke seri diskusi kita semua membedah luar biasa sulitnya kenapa karena itu aturan dicangkok dan masih ada turunan dan harus menafsirkannya pakai undang-undang yang lain menafsirkannya pakai peraturan yang lain dan itu Omnibus Law itu tidak diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang 2012 tahun 2011 jadi the deep state itu kita ini punya konstitusi atau enggak kita ini punya peraturan undang-undangan atau enggak kita ini konstitusional atau enggak faktanya itu semua dilanggar dalam sistem ketatanegaraan termasuk pembentukan Omnibus Law jadi imajinasi tentang hukum yang ramping sebenarnya gagal kenapa bagaimana mau ramping pasalnya aja banyak tebal pernah dicetak lihat cetakannya enggak tebal baca aturannya sulit kalau saya mending tidak baca cetakannya lebih gampang pakai search di laptop belum lagi isinya yang ternyata lebih merefleksi kuasa oligarki saya mencoba cari slide orang ekonom yang bicara bukan orang hukum ya ketemunya Mas Faisal Basri satu lagi indef tim risetnya indef dua-duanya sama mengatakan bahwa ini adalah undang-undang untuk melayani kekuasaan oligarki kalau dari sudut pandang hukum jelas tidak diatur bentuk hukum Omnibus Law prosedurnya serampangan partisipasi politiknya enggak ada kemudian kontennya juga menimbulkan persoalan belum lagi yang salah ketik salah tafsir disuruh merujuk pasal sekian tapi pasalnya enggak ada misalnya gitu jadi itu kalau Mahkamah Konstitusi memutusnya pakai politik ya mungkin tidak dikabulkan permohonannya tapi kalau punya integritas kejujuran mengedepankan nuraninya insya Allah dibatalkan tapi belajar dari revisi undang-undang KPK saya mungkin ingin bilang khawatir MK sebenarnya tidak bisa menjadi benteng menjaga konstitusi itu kira-kira pesannya dan peradilan bagaimana dalam soal peradilan juga sama apa yang kita saksikan dalam konteks peradilan itu adalah bekerjanya kuasa kartel yang memanfaatkan politik otoritarian dan sekarang ada studi-studi kasus yang saya tulis dalam konteks ini dan ini juga saya khawatir peradilan itu menjadi alat kekuasaan saja refleksinya tiga betul memang terjadi perubahan mendasar ketatanegaraan tapi sungguh tidak diikuti partisipasi politik warganya mencerminkan deliberasi sebaliknya menampilkan iliberal yang kedua terkonsolidasinya sistem kuasa oligarki melekat dalam representasi formal ketatanegaraan yang justru menguatkan sistem politik kartel sehingga melumpuhkan proses-proses demokratisasi dan negara hukum yang ketiga pendekatan ekonomi politik menjelaskan bahwa hukum ketatanegaraan demikian mudahnya disubordinasi oleh kepentingan kekuasaan dominan yang pada akhirnya justru memberi jalan kekuasaan yang kian otoriter dalam makna barunya atau neo-otoritarianisme nah itu kira-kira sedikit apa yang bisa saya bagi dalam kesempatan siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih saya kembalikan ke Bu Made terima kasih Pak paparannya sangat menarik seperti yang saya sampaikan tadi kita akan masuk ke sisi diskusi kepada semua partisipan disilahkan bisa langsung mengangkat tangan atau menanyakan langsung ke beliau terkait paparan yang sudah disampaikan siang ini monggo silahkan Pak Rumahnya mungkin yang memanti diskusi biasanya pertanyaannya luar biasa atau Pak Denny monggo saya Bu Made untuk mancing monggo Pak Denny mahasiswa Pak Herlambang gue narik tentang ekonomi politik dan hukum singkat saja Pak Herlambang ada dua yang ingin saya konfirmasi yang pertama saya tertarik dengan istilah yang tadi kartelisasi politik itu kartel itu memang kosa kata yang populer di ekonomi terutama ketika kita bicara masalah struktur pasar itu adanya kartel itu adanya di pokok bahasan dari oligopoli jadi namanya adalah kooperatif oligopoli dan contohnya itu pasti OPEC contohnya di ekonomi itu dalam perjalanannya OPEC kan Indes Sotran dia kan menguntungkan banyak negara-negara yang makmur anggota OPEC tapi Indes Sotran ternyata tidak dicatakan bahwa OPEC itu gagal nah terkait dengan ini pertanyaan saya adalah oligopoli kartelisasi politik itu Indes Sotran itu emang bisa menguntungkan dan seperti OPEC ya apakah Indes Sotran itu bisa bisa juga nanti merugikan gitu ya sistem dari dari kartelisasi politik saat ini kan tadi saya melihat gambarnya kan emang saat ini kan lagi kartel politik ya apakah Indes Sotran itu akan seperti itu modelnya misalnya seperti itu seperti hanya perjalanan OPEC itu yang pertama ya terus yang kedua itu saya tuh berpikir begini Pak Herlambang ini sebenarnya hukum itu sebab atau akibat ya sebenarnya dari ekonomi politik gitu ya karena kalau melihat dari beberapa aturan terutama tadi dalam bidang lingkungan ya kan ada undang-undang perlindungan lingkungan kalau nggak salah tahun 2009 misalnya sana tentang ada instrumen tentang ekonomi tentang lingkungan dari sana banyak instrumennya tapi saya amati nggak ada yang yang jalan misalnya seperti itu kemudian kalau melihat lagi tentang sistem ekonomi Indonesia katanya kan Pancasila dasarnya adalah undang-undang nomor 33 tapi faktanya juga kan tidak seperti itu kemudian kenapa kalau saya tanya akibat karena tadi di keparan terakhir itu ada omnibus law yang dikatakan bahwa dia sebenarnya adalah untuk mengakomodasi oligarki jadi itu aja mungkin dua dua aja untuk untuk memanaskan suasana lah ini udah panas suasana terima kasih terima kasih Pak Denny terima kasih Pak Denny suasana memang di luar panas tapi mudah-mudahan diskusi hari ini akan mencerahkan kita semua mau nggak Pak Erlambang ada dua pertanyaan dari Pak Denny yang kedua sangat menarik bagi saya hukum itu sebab apa akibat seperti fungsi di ekonomi ya Pak Denny kausalitasnya ini kemana yang pertama tadi menyamakan persepsi peranan hukum itu kalau di ekonomi Pak Denny menceritakan oligopoli dan salah satu yang selalu kita jadikan rujuan contoh di pengajaran mikro itu adalah berlakunya kartel OPEX di negara-negara produsen minyak mohon nggak Pak Pak terima kasih Pak Denny sebenarnya pertanyaan pertama saya tidak yakin saya bisa menjawab dengan baik sistem politik kartel itu in the long run menguntungkan atau merugikan mungkin ini dalam konteks ekonomi tentu saya tidak tidak punya argumen yang baik apakah itu akan memberi keuntungan apalagi ada studi kasusnya atau di OPEX kalau dari sisi bagaimana membangun sebuah sistem ketatanegaraan tentu sistem politik kartel itu tidak pernah mengenal kata menguntungkan yang terjadi merugikan kalau dari situ pandang hukum kenapa karena itu kan mengunci representasi formal ketatanegaraan yang demokratis dalam arti meaningful demokratis mengunci dia tidak memberikan ruang gerak politik partisipasi sesungguhnya kalau dalam beberapa literatur bicara soal partisipasi politik keluargaan sebagai kunci dari demokrasi maka yang terjadi yang terjadi hari ini itu partisipasinya semu atau tokenisme istilahnya karena semu katanya Sherry Alstein di dalam artikel jurnalnya tahun 1967 itu the leader of participation karena semu maka jangan berharap banyak hukum itu akan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak atau yang secara ekonomi itu jumlahnya lebih banyak terutama bagi mereka yang ekonomi kelas menengah ke bawah jadi jangan berada banyak karena situasi kartel itu akan jelas mengunci partisipasinya dan punya dampak belum lagi kalau sistem politik kartel itu ditopang dengan pendekatan represi misalnya pendekatan represi ini adalah ketika relasi kuasa yang secara politik kartel ini karena ini perlu dicek berapa hari yang lalu saya diskusi sama Pak Faisal Basri agak larut malam dia bilang belum pernah dalam sejarah orang kadin menjabat kementerian atau orang-orang kadin terlibat di kementerian nah ini menarik ya dari sudut pandang saya sebagai orang hukum melihat pernyataan Pak Faisal Basri secara ekonomi pasti ada taluasi yang menurut beliau itu akan terjadi konflik kepentingan nah kalau dari sudut pandang hukum sejauh mana konflik kepentingan itu bisa diatur di dalam sistem hukum atau dicegah gitu ya nah rupa-rupanya hukum itu sudah menyediakan platform atau instrumen untuk mencegahnya tetapi lagi-lagi seringkali kalah gitu ya dari dominannya kuasa ekonomi politik itu tadi karena memang hari ini itu koruptor itu bisa menjadi penyuluh anti korupsi kira-kira gitu itu nalar kita itu kan seolah-olah diacak-acak nalar sehat kita bagaimana bisa mereka dijadikan ujung pembak untuk pendidikan anti korupsi saya gak bisa bayangkan Setia Novanto misalnya akan memberi pendidikan anti korupsi gitu ya masa sih stop orang kampus habis untuk memberi pembelajaran ke publik untuk anti korupsi nah itu jawaban saya ya mudah-mudahan sedikit memberi clue untuk relasi jawaban menguntungkan atau merugikan di masa jangka panjang ketika bicara ekonominya apakah itu punya dampak terkait pertanyaan kedua ini juga pernah sebenarnya di dipertanyakan hukum itu kalau dengan penjelasan tadi sebenarnya posisinya sebab atau akibat kalau hukum itu bisa sematematis itu maka dia bisa dua-duanya maksudnya sematematis itu cara pandang formal untuk melihat hukum dari sudut pandang filsafat sociological jurisprudence yang tumbuh subur di Amerika maka Ruskopon itu mengatakan law as a tool of social engineering katanya begitu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakatnya sebagai strategi mengubah perilaku masyarakat salah satu muridnya adalah Mohtar Kusuma Atmaja seorang profesor dari Pajajaran yang diminta oleh Suharto membantu mengembangkan apa namanya kebijakan ekonomi pembangunan jadi pembangunan nisme dan salah satu teknokrat hukumnya adalah Pak Mohtar Kusuma Atmaja Pak Mohtar dipengaruhi oleh cara pandang Ruskopon ketika dia belajar ke Harvard dalam soal ini dari sisi itu kita ingin mengatakan bahwa maka hukum itu bisa berdampak hukum bisa menjadi sebab atas perubahan sesuatu itu kalau cara pandangnya formalisme formalisme itu akar filosofatnya bisa merujuk pada positifisme sociological jurisprudence karena dia bentangannya mengarah ke kepastian hukum jadi logikanya masih formal tetapi saya ingin menjawab begini ini yang saya agak beda hukum bagi saya itu cuma alat dia alat atau instrumen kalau dia hanya sekedar alat maka namanya alat dia bisa dipilih-pilih dipilih-pilih tergantung selera siapa yang mau menggunakan itu bisa hakim bisa pengacara bisa jaksa bisa polisi karena dia cuma alat hukum itu termasuk teknokrat-teknokrat termasuk lawmakers termasuk policy makers kalau dia merasa aturan ini lebih menguntungkan ya dia akan pakai aturan itu kalau gak menguntungkan dia gak akan pakai jadi dia sekedar alat saya ingin menempatkan hukum sebagai alat nah sebagai alat tentu dia seharusnya lebih nah ini benturan antara mazab yang sangat formalis yang ingin mengatakan bahwa walaupun dia sebagai alat tapi dia harus pasti harus bisa memastikan sementara ada sisi lain bahwa hukum tidak selalu bicara kepastian tapi dia juga harus bicara kemanfaatan dan keadilan itu sebabnya pembelajaran hukum itu tidak boleh pendidikannya hanya pendidikan pasal-pasal pinternya atau keterampilannya menguasai pasal-pasal gak boleh kenapa bahaya kalau mahasiswa hanya ngerti pasal tapi tidak ngerti bagaimana cara berpikir keadilan sosial tidak tahu bagaimana caranya bicara kemanfaatan padahal untuk keadilan sosial dan kemanfaatan perlu disiplin ilmu lain ekonomi sosial politik dan seterusnya kekhawatiran saya itu sudah pernah saya tulis juga nanti kalau yang diajarkan cuma pasal-pasal sebaiknya fakultas itu bukan fakultas fakultas hukum tapi fakultas perundang-undangan itu yang sering saya bilang di ruang publik karena yang diajarkan cuma aturan perundang-undangan nah apa konsekuensi atau apa situasi yang akan terjadi ketika hukum itu sebenarnya hanya alat atau instrumen dan memang alat hukum itu hukum itu bisa juga tidak dipakai faktanya apa ya keseharian kita ini memperlihatkan banyak hukum yang sebenarnya tidak sedang digunakan seperti kisah Jokowi yang diam saja dia kan tidak sedang menggunakan kekuasaan konstitusionalnya yang diberikan oleh presiden maaf yang diberikan oleh konstitusi yang seharusnya presiden memegang kekuasaan eksekutif apalagi undang-undang revisi undang-undang KPK yang terbaru itu menegaskan itu di bawah presiden KPK itu bukan di bawah mahkamah agung bukan di bawah MK bukan di bawah ombudsman tidak jadi KPK di bawah presiden artinya sengkarut itu hanya bisa diselesaikan oleh presiden jadi sungguh aneh sebenarnya kalau presiden diam saja atas konflik itu alat itu juga bisa dipakai tapi dengan tafsiran yang berbeda tafsiran yang sebenarnya tidak merujuk pada apa yang seharusnya nah sebagai alat yang tafsirannya bisa berbeda maka dia digunakan dengan cara yang eksesif contoh undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 yang seringkali memakan korban ini itu kan kalau taat azas mengikuti putusan mahkamah konstitusi penafsiran surat keputusan bersama antara polri kejaksaan dan menkom info harusnya sih masalah berkurang harusnya tapi alat ini dipakai secara eksesif apalagi kalau melibatkan orang kuat wah itu semakin memperlihatkan jadi saya tidak sedang bilang hukum itu sebab dan akibat hukum itu cuma alat atau instrumen yang seharusnya ditujukan untuk menjawab tiga hal bagaimana dia menjawab kepastian hukum bagaimana dia menjawab kemanfaatan hukum dan keadilan hukum begitu seharusnya idealnya terima kasih Pak Herlambang atas waparannya monggo ini Mbak Ibtita yang sedang resen monggo langsung ditanyakan ke Pak Herlambang terima kasih atas kesempatannya sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on time seperti itu saya ingin bertanya Bapak jadi beberapa hari yang lalu saya baca berita ada Mbak Binsa yang mengirimkan surat terbuka kepada Kapolri dan Panglima dimana terjadi tindakan represif terhadap salah satu warganya yang ini terlibat rumahnya akan digusur seperti itu kalau saya baca oleh Ciputra seperti itu nah hal itu memicu 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 Brimob kalau tidak salah itu untuk marah memicu hal tersebut memarah dan Brimob mendatangi rumah warga ini nah Bimob ini memilih si warga ini seperti itu nah yang saya tanyakan kalau tadi sudah dibaparkan bahwa memang banyak contoh yang hukum itu tidak berpihak sama sekali terhadap masyarakat kecil tetapi bagaimana hukum itu berlaku pada mereka yang bertindak sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat seperti itu kita juga mungkin belum melupa atas kematian dari wakil Bupati Sangihe seperti itu ya Bapak ada berita yang menyatakan bahwa ini juga tidak lepas dari ketidaksepakatan beliau atas proyek yang proyek tambang yang akan dilaksanakan di Sangihe seperti itu nah ini yang menjadi pertanyaan saya bagaimana sejauh mana hukum itu bertindak pada mereka kepanjangan tangan masyarakat kalau kemasyarakat mungkin mereka bisa semena-mena apakah hal yang sama akan dilakukan pada para kepanjangan tangan masyarakat dan bagaimana konsekuensinya seperti itu terima kasih mungkin langsung dijawab saya Pak Monggo terima kasih ini pertanyaannya pertanyaannya berkaitan dengan kajian hukum kajian hukum society and development kalau di dalam lingkup pembelajarannya sedikit nyebrang dari hukum nata negara sebenarnya law society and development diperkenalkan di sekolah pasar sarjana di Universitas Elangga program MSHP magister sains hukum dan pembangunan pertanyaan ini menarik karena bicara soal lepas dari studi kasusnya yang saya kurang begitu paham tapi kalau yang sangihnya saya mengikuti hanya saja saya tidak berani menyimpulkan langsung kematian itu terhubung dengan penolakan surat yang dia buat banyak yang menduga tapi karena saya tidak punya kemampuan untuk melihat secara jelas apalagi proses hukumnya tidak jalan bagaimana hukum bisa dipungsikan sebagai kepanjangan tangan masyarakat atau kalau dalam bahasa sederhana bagaimana hukum itu bisa melindungi hak masyarakat atau hukum bisa menjamin kesejahteraan publik nah ini kan tantangan tersendiri dalam situasi demokrasi yang saya ceritakan tadi berubah atau mengalami kemunduran demokrasi dalam konteks ketatanegaraan artinya semakin terjal untuk mendorong pada proses yang lebih berkeadilan nah caratan saya begini cara menjawabnya terkait dengan pertanyaan itu hukum yang difungsikan di dalam keseharian itu seringkali memang apa tidak serta-merta didengar atau tidak serta-merta berfungsi ketika institusi hukum itu sendiri tidak memandang penting para pihak atau mereka yang punya relasi khusus atas masalah-masalah yang terjadi contoh misalnya adalah kita menyaksikan kalau hukum itu misalnya situasi sengketa antara Rocky Gerung dengan Sentul misalnya Sentul Siti itu kan langsung mendapat liputan publik luas yang secara tiba-tiba kita menyaksikan praktek hukum itu bisa diawasi oleh publik karena media memberitakan secara kuat mari kita bandingkan dengan kasus yang tidak jauh-jauh dari sini misalnya kasus di Grati di Pasuruan di sana ada 10 desa tidak tahu Bapak Ibu pernah lewat Grati tidak di Pasuruan di Grati Pasuruan itu ada 10 desa ada desanya ada kepala desanya ada sekolah-sekolah ada SMP SMA madrasah ada Fasum ada sekolah baca Quran ada rumah-rumah belasan ribu penduduk maksudnya kepala keluarga dan jiwanya makin banyak lagi tapi 10 desa ini mengakses listrik saja tidak bisa apalagi BDAM artinya layanan publik tidak bisa sejak kapan itu sejak mereka lahir sampai sekarang Pasuruan itu tidak sejauh-jauh itu menjadi laboratorium atau studi kami di Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Muner kita bikin pendidikan kemudian kita coba bawa undang-undang desa ke kampung itu tidak berfungsi semua itu undang-undang desa bagaimana anggarannya tidak masuk banyak saya kalau cerita ini kasus menurut saya mungkin laboratorium yang baik untuk belajar betapa hukum itu sebenarnya tidak ada ada manusianya ada rumahnya ada orang kerja ada orang berpenghidupan ada sekolah belajar mengajar ada administrasi di peta ada tapi tidak ada negara di situ boleh dicek di desa Sumber Anyar Alas Logo Semedusari 10 desa itu itu fenomena yang menarik fenomena yang menarik sebenarnya dan apakah tidak diadukan atau dilaporkan misalnya ke pusat untuk segera diselesaikan itu sudah 20 tahun tidak ada penyelesaian jadi 20 tahun tidak ada penyelesaian yang terjadi adalah justru kekerasan demi kekerasan kok gak muncul ya di televisi mungkin satu ruangan zoom ini juga baru dengar ada kasus itu ada ibu-ibu bersantai duduk-duduk di dalam rumahnya di ruang tamu tiba-tiba pelipisnya berdarah kacanya pecah semua kenapa? karena militernya lagi latihan perang disitu karena dikuasai oleh TNI Angkatan Laut tiba-tiba latihan perang tapi yang ditembaki malah justru kena nyasar ke ibu-ibu itu ada yang merah susu leher belakangnya kena peluru ada anak-anak mati kecemplung karena ada latihan perang di dekat sekolah kok gak muncul ya di media jadi saya mau bilang rupanya hukum itu memerlukan apa istilahnya komunikasi perhatian dikawal hukum yang baik itu bukan hukum yang diserahkan ke mekanisme formal seolah-olah matematika dua tambah dua sama dengan empat rupanya hukum dan bernegara hukum itu memerlukan dua tambah dua supaya jadi empat maka kita harus bertarung dulu sepuluh dikurangi enam supaya dapat empat kira-kira gitu jadi agak belok-belok gitu seorang Meliana warga etnik etnik minoritas Buddha yang hanya curhat sama pedagang sayur karena suara azan kencang dia dikenakan pasal penodaan agama padahal dia bilang kok azannya tambah kencang kira-kira gitu kan wajar ya azannya tambah kencang dia tidak sedang menodai agama dia sedang curhat saja ke pedagang sayur bukan ke publik saya menolak azan keras enggak dia cuma itu saja bisa kena hate speech kenapa karena kerusuhan terjadi keras persidangan dikawal di intimidasi dan seterusnya banyak kasus kalau mau saya ceritakan yang saya hadiri saya hanya peserta sidang sebagai solidaritas itu sidangnya Budi Pegu apa salah Budi Pegu seorang TKI dari Arab Saudi pulang ke kampungnya di sana di Banyuangi lihat gunung tumpang pitu lagi diledakkan untuk kepentingan tambang emas seorang Budi Pegu enggak terima kenapa kok dihancurin gimana nanti kalau ada tsunami seperti tahun berapa itu karena itu di pinggir pantai bagaimana kalau itu tambang emas merusak merkurinya ke sawah-sawah dia protes apa yang terjadi protesnya justru direspon dengan pengenaan pasal menyebar komunisme propaganda komunisme karena sudah nyebut komunisme mundur semua tapi alhamdulillah Bapak Ibu akademisi di Indonesia Selangga ini masih banyak anak-anak muda dosen-dosen muda yang idealis membentengi datang ke sana untuk memberi keterangan ahli hadir di persidangan membantu Budi Pegu bahkan kita hadirkan di ruangan ini untuk memberi testimoni apa yang sebenarnya terjadi jadi hukum itu ternyata lebih mencerminkan alat kekuasaan lebih mencerminkan alat yang kuat itu tesis itu sebenarnya bukan tesis baru karena satu setengah abad yang lalu bukunya Das Kapital Kalmak sudah menulis itu bahwa hukum itu produk berjuasi katanya gitu dalam kelas itu nah lalu pasti pertanyaannya tersisa tuh lah yang saya tanya itu Pak Lampan gimana supaya hukum itu menyuarakan rakyat berarti jika Anda ingin mendapatkan keadilan jangan pernah berharap hukum itu posisinya atau berhukum itu posisinya ngemis menenggadahkan tangan nggak bisa hukum itu supaya adil dia harus diperjuangkan direbut iftita ikut kuliah ini karena tahun 2021 kalau iftita ikut kuliah tahun 1821 nggak boleh ikut kenapa perempuan nggak boleh ikut hadir di ruangan ini sekolah untuk laki-laki kira-kira gitu kok bisa sekarang bisa karena dia memperjuangkan keadilan kesetaraan dan sebagainya jadi rupa-rupanya jawaban untuk merespon pertanyaan iftita itu adalah hukum tidak pernah mengenal kedermawanan negara nggak pernah hukum itu berubah karena perjuangan seperti hari-hari ini kelompok perempuan berjuang pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual 10 tahun tuh nggak disasakan omnibus law yang tebal itu berapa bulan gitu maksud saya jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan itu ya baik terima kasih banyak Bapak kita udah dapat pencerahan banyak mongga kita masih punya waktu sampai 245 kita optimalkan waktunya Seika Maulana silahkan langsung bertanya ke Pak Erlamban siap terima kasih Bumade atas kesempatannya selamat siang Pak Erlamban dan saya hormati selamat siang baik Pak saya bertanya saya tertarik dengan pembahasan pernyataan dari Pak Erlamban ketika tadi di awal terkait dengan otoritarianisme itu akan memiliki pengaruh terhadap warna kebijakan sebenarnya setiap sistem politik apapun baik demokrasi otoritarianisme komunisme dan lain sebagainya tentu akan memiliki warna terhadap kebijakan dan lain sebagainya nah apa yang kemudian saya ketahui sedikit terkait dengan otoritarianisme Gaya Baru ini yang ada di Indonesia pun telah mematikan beberapa indikator yang demokrasi kalau dalam bukunya Siblit dan Levitsky beberapa indikatornya seperti pemberangusan oposisi kemudian pembatasan kebebasan secara media misalnya dengan undang-undang ITE atau kemudian melemahkan aturan-aturan demokrasi atau menggunakan instrumen-instrumen negara baik itu polri ataupun kemudian yang lain-lainnya untuk mengakomodir kepentingan golongan atau kekuasaan dan kemudian menganjutkan kekerasan terhadap aparat ke warga dalam perkembangan dinamika ekonomi politik saat ini saya rasa trias politika dari Montesquieu itu pun sudah tidak terlalu berjalan semestinya baik pada sisi indikatif legislatif hanya terposar pada wilayah kepentingan-kepentingan diekskotif dan lain-lain sebagainya pun bahkan partai politik yang sebagai kontrol stabilitas juga memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap dinamika ekonomi politik yang bahkan menjadi peran sentral saya rasa saya berangkat dari tulisannya Didik Jiravini ekonom senior di LP3IS yang mengatakan kita perlu check and balance dalam era saat ini dimana ketika otoritarisme tidak ada yang check and balance-nya maka akan memiliki dampak yang besar misalnya dalam sisi hutang hutang dalam masa Jokowi periode kedua ini amatlah luar biasa bahkan melebihi 30% titik psikologis dari rasio dari PDB ini nah dan 2021 itu Februari tumbuh sebesar 4% artinya akan sampai sejauh mana otoritarisme gaya baru ini apakah akan kembali pada era Orde Baru kalau Orde Baru kan pemerintahan 32 tahun tetapi kalau saat ini di tahun 2024 nantinya pemilu tidak adanya petahana secara figural bukan secara partai politik nah sehingga saya rasional ketika ada isu-isu yang memunculkan Jokowi di Gabriel dan lain sebagainya nah pertanyaan tadi kembali pada sampai akan sampai sejauh mana otoritarianisme gaya baru di Indonesia ini sedangkan pemilu tahun 2024 nanti tanpa adanya petahana secara figural itu Pak terima kasih terima kasih seka tanpa ada petahana maksudnya maksudnya tanpa ada Jokowi iya Pak bagus jadi ada kemungkinan Jokowi enggak nyalon atau enggak mau untuk jadi presiden yang ketiga kalinya kecuali Abdur komedian stand up komedi yang menyemangati kemarin itu jadi bagus sekali pertanyaan yang disampaikan karena ini belum pernah ada pertanyaan seperti ini bagaimana kalau kemudian Jokowi itu enggak naik apakah kemudian secara sederhana otoritarianisme itu akan ya kadarnya berkurang kira-kira gitu ya bicara soal otoritarianisme itu hari ini tidak melekat yang membedakan dengan Soeharto itu tidak melekat pada figur sentral seperti masa Soeharto yang begitu kuat menggenggam kekuasaan dan semua lini atau elemen kekuasaan negara nah barangkali yang membedakan dengan Soeharto adalah dulu Soeharto itu kendali apa saja disitu untuk menanggu keuntungan atau mengendalikan relasi kuasa politik semuanya sentralis ke Soeharto pada saat wartawan Udin meninggal di Bantul karena menulis soal korupsi di backup oleh militer dia kemudian ditemukan tewas itu terhubung dengan Jakarta tapi hari ini Ardian Ahmad Rais jurnalis yang menulis illegal logging dan juga investigatif yang dia lakukan di Papua tiba-tiba ditemukan mengapung dengan kondisi telanjang di Merauke itu tidak otomatis terhubung terhubung dengan Jakarta itu begitu juga kasus Erlian Sah yang meninggal dunia karena meliput korupsi di Propolinggo itu belum tentu terhubung dengan HBY waktu itu belum tentu kalau kalau dulu kematian di daerah itu terhubung dengan kekuasaan di Presiden misalnya empat petani yang meninggal di Sampang karena menolak waduk Nipah itu terhubung dengan Jakarta kalau hari ini ada kekerasan yang terjadi di Wongserjoba Nyuangi belum tentu terhubung dengan Jokowi belum tentu termasuk tudingan propaganda komunisme yang dilakukan oleh Budi Bego dituduhkan kepada Budi Bego yang dia sendiri nggak tahu apa itu komunisme lucu ajaib itu sidang karena ajaib maka saya ingin lihat dan saya lihat persidangan itu naik kereta datang kembali nah pesannya apa satu otoritarianisme hari ini itu tidak melekat pada seorang atau individual tidak otoritarianisme ini memperlihatkan sebuah sistem yang ditopang oleh banyak pihak tadi Pak Deni betul bicara soal oligopoli gitu ya nah dalam konteks yang sering saya sampaikan di dalam presentasi ini oligarki jadi memang banyak pihak nah kalau banyak pihak bagaimana tuh bekerjanya transaksional transaksional politik politik transaksional ya politik transaksional itu apa mari kita simak menjelang pencalonan presiden wakil presiden partai politik yang bisa nyalon atau mencalonkan gak ada satu pun termasuk pemenang pemilu seperti BDIP gak ada dia harus berkoalisi cukup satu koalisi dia sudah bisa nyalon tapi supaya menangnya besar dia koalisinya harus lebih banyak sama dengan lawannya lawannya harus bersaing banyak tuh supaya mendapatkan jaringan pendukung yang lebih banyak Prabowo maka Prabowo juga banyak partai pendukungnya nah ada partai nih masih pengen lihat kanan lihat kiri jadi ada partai yang lihat kanan lihat kiri yang apa istilahnya itu dia belum mendapatkan tumpangan karena dia sedang menawarkan ketua partainya menjadi wakil presiden ya gila-gila gitu ternyata yang kanan gak menerima yang kiri gak menerima yaudah transaksional aja mana yang dia dapat nah itu itu nanti Anda bisa baca ya bisa tebak partainya mana nah artinya oligarki yang banyak pihak itu tentu tidak ada kekuatan tunggal satu gitu ya seorang presiden mengendalikan segalanya tidak hari ini tidak seperti itu dalam sistem ketatanegaraan koalisi koalisi mayoritas tunggal itu yang menjadi kunci untuk mengatakan bahwa karakternya berbeda gitu ya dalam situasi tertentu ini yang akan bertahan maka kalau sistem itu embedded ya apa oligark sistemnya itu oligarkinya melekat gitu ya atau embedded itu maka siapapun yang menggantikan itu tetap berkuasa itu poin mendasarnya ya untuk menjawab apakah kemudian kalau Pak Jokowi nggak naik itu situasinya akan akan berubah dengan konteks yang tidak otoritarianisme saya kira tidak serta-merta begitu karena jaringan sistem ini masih kuat dan semakin kuat bahkan itu yang mereka butuhkan adalah kepastian berusaha dalam arti memastikan bagaimana bisa menangguk keuntungan ya seringkali kalau dalam diskusi itu kan dengan ekonom orang ekonom dengan orang hukum atau human rights itu kan berada badapan misalnya ya bagi orang berusaha pengennya yang murah bayar buruh yang murah saja atau investasi industri yang nggak rumit perizinanannya yang gampang dan seterusnya dalam berapa hal diregulasi itu memberikan jawaban tapi ketika memberi argumen bahwa upah buruh murah itu harus dilakukan saya kira tidak tepat ya upah buruh murah itu dijadikan alasan untuk mengembangkan usaha yang lebih berkepaktian atau juga dalam skema ketenaga kerjaan LMF misalnya labor market flexibility yang dikenal di dalam ekonomi itu juga tidak serta-merta menjadi upaya yang baik kenapa? karena semua menjadi uncertain situasinya atau tidak pasti nah yang dibutuhkan oleh sistem kekuasaan oligarki ini adalah jaminan itu siapapun yang jadi presidennya tidak penting yang penting adalah jaminan untuk melanjutkan akumulasi kapital itu itu perspektif yang saya punya untuk melihat atau cara menjawab argumen ada hubungannya kalau itu pertahanan tidak naik sebaliknya saya ingin mengatakan bahwa pertahanan hari ini didorong-dorong untuk naik lagi dan rencana amandemen konstitusi yang memberi jalan untuk tiga periode itu adalah justru kebutuhan untuk merawat relasi itu atau kalau tadinya kebijakan-kebijakan itu lahir dari kartel friendly policies kalau sekarang ini lebih pada upaya oligarki mendorong amandemen bisa tunggal itu calonnya kalau tunggal apa terus kemudian jalan konstitusionalnya enggak ada bumbung kosong sudah pernah terjadi bumbung kosong di Jawa Timur itu saya lupa ya Tenggale atau Pajitan satu lagi Makassar di Makassar menang bumbung kosongnya kenapa? karena partainya sudah ngumpulin satu wah ini sudah enggak ada penantangnya jadi calon wali kota dan wakil wali kota versus bumbung kosong yang menang siapa? bumbung kosong kalau bumbung kosong itu berarti dikri apa? kok dikri ini karena yang telpon tadi orang dikri dikri gitu yang akan mengatur gitu ceritanya jadi Mas Eka bagus sekali pertanyaannya tapi saya ingin menjawab kecenderungannya begitu sistem yang lebih bekerja yang lebih diuntungkan dalam proses merawat kekuasaan siap terima kasih Pak Erlambang terima kasih Mas Eka dan terima kasih juga atas respon dan paparan yang disampaikan oleh Bapak Erlambang saya percaya semua partisipan pasti masih ingin banyak pertanyaan banyak hal yang ingin didiskusikan namun sayang sekali hari ini kita cukupkan dulu acara diskusinya karena sebentar lagi Pak Erlambang juga ada kegiatan supaya ada cukup waktu untuk beliau untuk sholat dulu sebelum mengikuti acara berikutnya kita sangat bersyukur beliau berkenan bisa ditodong langsung dua kali Pak bisa hari Kamis tanggal 23 dua kali loh Pak mungkin saya langsung diin-in sama teman di Pakulat Hukum kamu orang yang paling berani merintah-merintah Pak Erlambang kebetulan hari ini kita bisa mendengarkan banyak paparan banyak ilmu yang kita peroleh singkat kata saja dari dua diskusi kita pagi ini yang tadi dipandu oleh Pak Rumaya sore ini kita berdiskusi kembali mendengarkan banyak cerita banyak pengalaman beliau di lapangan ternyata ilmu hukum itu sangat menarik untuk kita ingat kembali kita bawa ke ilmu ekonomi tadi Pak Dini menanyakan sebab apa akibat ilmu hukum boleh menjadi sebab menjadi akibat tetapi dia lebih menjadi berupa alat alat kekuasaan kalau secara institusi ada rule of the game itu sudah secara normatif bagus tetapi player pemainnya di sini semakin-makin punya konflik of interest sehingga seperti yang disampaikan tadi pagi dengan konflik of interest itu diupayakan hukum itu bisa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas saya tidak akan banyak menyimpulkan kita bersama-sama tadi sudah mendengarkan paparan beliau dengan cukup baik teriring doa semoga suatu saat lagi beliau akan berkenan lagi memberikan pencerahan-pencerahan yang sangat baik dan sangat apa namanya kita butuhkan dalam mempelajari benar tindak optimasi ekonomi yang kita pikirkan di ekonomi itu sudah optimal dalam konteks kajian ekonomi politik dan hukum tidak banyak kata mak dui ditutup acaranya karena sudah sangat mepet waktunya maturnumun bapak ibu semua yang hadir dan mahasiswa terima kasih selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan pak herlambang baik selamat baik 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 untuk sesi kedua kali ini sebenarnya waktu dua jam saya rasa kurang ya ibu untuk mendengar untuk diskusi paparan materinya pak herlambang tapi waktu juga yang membatasi kita terima kasih sekali lagi saya aturkan kepada pak herlambang beratraman selaku narasumber kuliah tamu kita hari ini pada pagi sampai dengan sore hari ini baik karena pak herlambang 30 menit di depan ada acara menjadi moderator di LP3ES kita tutup sesi kedua kali ini alhamdulillah berkalamin kuliah tamu pada pagi sampai dengan sore hari ini dengan lancar sekali lagi terima kasih kepada pak rumaya selaku KPSS1 ekonomi pembangunan dengan ibu nima di sukartini selaku narah hubung antara pihak departemen dengan pak herlambang beratraman maturnuan sangat ibu juga terima kasih kepada para audiens yang dari pagi sampai sore hari ini masih setia mendengarkan paparan dari narasumber semoga semua yang kita dapatkan kali ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Rumaya pamit dulu bagi yang belum mengisi link daftar hadir silahkan mengisi dulu karena nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email saya juga saya juga pamit sangat ya jih monggo Pak Rumaya ini sambil nasi kecil ikut kuliah jih baik izin untuk jih monggo untuk end meeting ibu jih monggo selamat menikmati